Pada beberapa jenis anggrek, ada yang sulit berbunga, ada yang juga gampang berbunga Cara mengakalinya, gampang sih lho kalau untuk yang sulit berbunga Sebenarnya anggrek itu bukan sulit berbunga ya Mungkin dia agak lama di pembungaannya Atau mungkin kurang cocok tempatnya Jadi dia agak telap untuk berbunga Dan untuk pembungaan itu mudah sih Kalau udah dewasa dan cocok tempatnya dia berbunga sendiri Walaupun tanpa treatment ya Biasanya begitu kalau untuk anggrek Terutama untuk anggrek spesies Untuk anggrek spesies misalkan yang ini nih retusa Ini retusa spesies dataran rendah Dia berbunga akan bagus, akan gampang sekali Dan mudah berbunga di dataran rendah Di bulan November biasanya dia mulai spike Dan di bulan Januari ini mulai mekar Ini di alam tanpa pupuk, tanpa apa Tanpa perawatan bisa mekar dengan sendirinya ya Apalagi kalau di rumah Yang lain juga sama si medium Untuk retusa Kalau misalkan mau dipot seperti ini Juga bisa menghadap ke atas Tapi kalau mau digantung Dia bisa menghadap ke bawah Sesuai karakter di alamnya Misalnya seperti yang ini Ini dia asli di alamnya Dia nempel begini lor Nah begini nempel Jadi kita tanam seperti ini lagi Biar lebih pas dia lebih cocok Kalaupun mau ditanam terbalik Seperti ini gak masalah Kalau untuk retusa Nanti juga dia ke bawah Dan untuk mengakalin Untuk anggrek yang sulit berbunga Kita bisa pasang pot Atau ditempatkan di tempat yang unik ya Sekiranya bakal cantik Walaupun tanpa berbunga Berbunga Misalnya begini Kalau misalkan anggrek ini sulit berbunga Kita dipasang di pot Digantung Atau di akalin aja Biar tetap cantik kelihatannya Nah yang ini juga nih Belum berbunga Kalau di pot begini Posisinya digantung Ini kelihatan udah cakep Udah enak dilihatnya Walaupun tanpa bunga Apalagi kalau sudah berbunga Seperti ini Ini kelihatannya canggap banget Asli Jadi kita tetap semangat Memelihara anggrek Merawat anggrek Walaupun belum berbunga Karena untuk Pembungaan pada anggrek Ada yang mudah Ada yang gampang Ada yang susah juga Dan lama biasanya sih Bukan susah Gampang berbunga Cuma memang Perlu waktu yang agak lama Ini juga simbidium Kalau udah begini Kan udah enak dilihatnya Walaupun belum berbunga Apalagi nanti Kalau sudah berbunga Kalau anggrek-anggrek Seperti ini Kan simbidium Simbidium dataran rendah ya Simbidium B-Color Dia tipenya menjuntai Jadi mending digantung aja Kalau gak digantung Nanti Jalik bunganya Menyentuh Alas Kalau digantung ini Kan bunganya cakep Berantinya Bakalnya dia menjuntai Mantep-mantep Kayak retusa Kurang lebih sama Seperti retusa Dia menjuntai Untuk yang sering menenam Menenam anggrek Tapi mati mulu Beli anggrek Karena mati lagi Mati lagi Bisa mencoba anggrek Yang anggrek disini Ini yang spesies Retusa ya Renko stylus Retusa Masuknya bukan ke panda Sih Diklik ke renko stylus Genusnya Anggreknya seperti ini Kalau tipenya mirip panda Cuma dia di perakaran Memang mirip panda Gede Kalau panda dia agak lemas Kalau ini Renko stylus Dia Cirinya Kaku Dia bisa panjang Dan untuk ini Tanpa akar pun Bisa tumbuh Jangan khawatir Kalau untuk anggrek ini Asli bandel banget Atau ini juga boleh Simbedium Bikalar Kalau yang ini Anggrek Anggrek Rambut Lupa saya namanya Bukan lupa sih Ribet nyebutin ID-nya Asli susah Kalau untuk anggrek ini Tadi bisa dicari aja dah Anggrek rambut Namanya apa ID-nya Asli susah nyebutinnya Ini anti ribet Dan pasti Gampang berbunga Gampang tumbuh ya Gampang tumbuh Kalau di tempatnya Di habitatnya Gampang banget berbunga Kalau nanam anggrek ini Yakin aman dah Bisa tumbuh Jarang yang mati sih Kalau ada anggrek ini Yang penting bibitnya bagus Kalau untuk yang gampang berbunga Bisa Coba anggrek ini Nah ini anggrek Ini anggrek Apa coba tebak Ini namanya Sepatoglitis Atau anggrek tanah Ini bukan lur Ini tempelan doang Nah ini anggrek tanah Plainnya bukan yang ini Tapi plannya di bawah Nah ini Ini Sepatog Anggrek sepatog Atau anggrek tanah Tadi kebetulan patah Saya tempelin di atas Iseng doang Ini anggrek anti ribet Gampang berbunga Media tanamnya Tanah yang poros ya Tampur Sekam Campur Pupuk kandang juga Kalau untuk anggrek ini Jadi untuk Peranaman anggrek Sesuaikan dengan habitat Tumbuhnya Kalau misalkan anggrek Tanah Tanam di tanah Anggrek epipit Tanam di tempel Kalau kebalik Pasti Lewas KB Kalau sesuai dengan habitatnya Sesuai dengan Tumbuhnya Dia bisa berbunga dengan Bagus Dan tumbuh dengan baik Tentunya Ini Dataran renah Dataran tinggi Oke nih Tahan banting Untuk ratusak Ditanam begini aja Dia bisa hidup Cuman lebih bagus Ditempel Ditempel ke papan Atau ke batang Hidup Atau ke tembok Juga bisa Karena ini tipenya Seperti ini Tipe perakarannya Dia nantinya panjang-panjang Menjalar Ditempel Ditempel ke masalah Nanti menjalar-jalar Akarnya panjang Ke tembok Itu gak masalah Kalau sudah banyak Akarnya Belanya sudah besar Biasanya dia berbunga Dengan sendirinya Jadi jangan khawatir Bunganya seperti ini ya Bunganya Warna bunganya Seperti ini Kurang lebih Dan dia Kalau sudah banyak Kalau sudah besar Plainnya bisa Rimbun Ini ada 5 spike Dalam satu pohon Hasilnya rimbun banget Caket Kalau yang ini Ini bunganya Ungu Kecil-kecil Ini bekas bunga nih Ini bekas berbunga Ini ungu kecil-kecil Kalau untuk yang ini Ini yang ekspresi Saanya Kalau yang ini Smedium Bcolor Dia menjuntai panjang Bunganya belang-belang Cakap pasti Kalau sudah berbunga Memang Itu kendalanya Kalau misalkan Gak pas tempatnya Atau gak pas Treatmentnya Agak lama Pembungaan Tapi gampang sih hidupnya Kalau untuk hidupnya Gampang Dia gampang hidup Gampang tumbuk Gampang dirawat Gampang Gampang Gampang